Dengan satu komando, diharapkan pembangunan pertanian di Indonesia akan lebih fokus dan dapat termonitor dengan baik sampai ke tingkat kecamatan. Sistem pelaporan yang berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kebupaten, provinsi, hingga level nasional diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi pertanian di Indonesia secara faktual dan komprehensif. Hal tersebut terungkap dalam kegiatan yang dikemas dalam mengobrol asik on the spot yang diselenggarakan di Desa Madura, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah bertema agro-edu-farming, petani milenial. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyeluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian ini dihadiri Kepala BPP SDMP Kementerian Pertanian Prof. Deddy Nursamsi. Jadi mengatakan melalui program Kostratani, Kementerian Pertanian sedang melaksanakan 1 juta petani dan penyuluh, serta pelatihan duta petani milenial dan petani andalan. Ia menganggap Cilacap sukses dalam memajukan sektor pertanian. Dukungan dari pemda Cilacap pun dinilai sangat bagus agar sektor pertanian bisa maju. Pasar itu, harga itu ditentukan oleh supply dan demand. Itu tidak ada orang yang bisa menangani itu. Yang bisa kita lakukan adalah kita mensiasati supply dan demand itu. Tapi ini tidak bisa dilakukan parsial petani satu-satu, nggak bisa. Harus berjalan petaninya. Harus dibangun korporasi petani. Makanya tadi saya bicara dengan Pak Kadis Pertanian ya, Pak Bupati. Harus dibangun ini korporasi-korporasi petani. Nah, nanti kita arahnya itu ke situ. Artinya apa? Kita kendalikan di hilirnya. Kita kendalikan di supply demandnya. Nah, itu intinya bagaimana kita mengendalikan harga. Sementara itu, Bupati Cilacap, Tato Suwarto Pamuji, yang juga menjadi narasumber mengatakan, tanah di Cilacap sangat subur. Di masa pandemi COVID-19 ini, hanya sektor pertanian yang masih berjalan. Sementara sektor usaha lainnya banyak yang lumpuh. Jadi, kalau Indonesia ingin mandiri, maju, tidak tergantung, merdeka dengan sesungguhnya, maka yang harus dibangun adalah petani. Anak-anak petani. Harus semangat bertani. Kenapa? Kenapa? Sekarang tahu tidak, bahwa di musim pandemi seperti ini, seluruh sektor sudah lumpuh. Hanya satu kata, petani masih bisa hidup, petani masih sehat, petani masih bahagia, karena tidak ketergantungan. Nah, saya sebagai Bupati Cilacap, saya lagi mempersiapkan tawaran tantangan dari Kang Deddy, dari Kementerian Pertanian. Bupati, siapkan anak-anak muda yang mau sekolah. Siapkan yang mau belajar. Untuk ke depan, saya siapkan. Kegiatan ngobrol asik tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Suprianto, beberapa Kepala OPD, camat, serta para petani yang ada di Cilacap. Setelah kegiatan berakhir, rombongan Bupati juga berkesempatan mencicipi berbagai buah-buahan yang asli ditanam di Desa Madura, Kecamatan Wanarja. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Cunaidi, Ian Suryanto, Nusantara TV melaporkan.